Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Kehidupan di syurga Digambarkan di berbagai dalil Mulai dari makanan, minuman Dan pakaiannya Para penghuninya pun disebutkan Adalah orang yang taat pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Namun kita tidak tahu persis Siapa orang-orang tersebut Namanya siapa, pekerjaannya apa Namun seorang syekh diberikan kelebihan Untuk mengetahui siapa tetangganya Di syurga, tetangganya itu adalah Seorang pemabuk Lalu bisakah, syekh itu menemunya di dunia Apa yang terjadi Ketika mereka bertemu di dunia Tonton video ini Agar tidak sesat Sahabat beriman Pasti kalian sudah penasaran Siapa tetangga yang pemabuk itu Tapi kita bahas dulu Sepenting apa peran tetangga Dalam kehidupan kita Di dunia, kita hidup Bertetangga Tetangga adalah salah satu bagian penting Dalam kehidupan kita Karena itu Diperintahkan untuk berbuat baik Kepada mereka Sembalah kepada Allah Dan jangan menyekutukannya Dengan sesuatu apapun Dan berbuat baiklah Kepada kedua orang tua Kerabat Anak yatim Orang miskin Tetangga atau kerabat dekat Tetangga atau kerabat jauh Rekan di perjalanan Ibnu Sabil Dan kepada budak yang kalian miliki Sesungguhnya Allah tidak menyukai Orang yang sombong Dan membangga-banggakan diri Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 36 Tetangga kita di dunia Adalah orang yang paling dekat Kita dianjurkan Untuk menjaga hubungan baik Dengan mereka Hal ini diabadikan Dalam hadis Barang siapa beriman Kepada Allah Dan hari akhir Maka janganlah Menyakiti tetangganya Hadis Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah ada seseorang Yang datang kepada beliau Untuk mengadu perihal Kelakuan tetangganya Saat pengaduan keempat kalinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Memberikan solusi Letakkan semua isi rumahmu Di pinggir jalan Laki-laki itu pun melakukannya Setiap ada orang Yang melewati orang ini Mereka bertanya Apa yang terjadi denganmu Sampai kamu keluarkan Isi rumahmu Dia menjawab Tetangga aku mengganggu ku Mendengar jawaban ini Setiap orang yang lewat pun Mengucapkan Semoga Allah melaknatnya Sampai akhirnya Tetangga pengganggu itu datang Dia menghibah Masukkan kembali barangmu Demi Allah Saya tidak akan mengganggumu selamanya Hadis Riwayat Ibnu Hiban Tak hanya mendapatkan doa buruk Dari orang-orang Menyakiti tetangga Ternyata dosanya lebih berat Dari zina Seseorang yang bersina Dengan sepuluh wanita Dosanya lebih ringan Dibandingkan dia bersina Dengan satu orang istri tetangganya Seseorang yang mencuri Sepuluh rumah Dosanya lebih besar Dibandingkan dia mencuri Satu rumah tetangganya Hadis Riwayat Ahmad Karena itu Kita diperintahkan Untuk menjalin Silatur Rahmi Dengan tetangga Malaikat Jibril Bahkan langsung Menasihati Aisyah Jibril selalu berpesan Kepada aku Untuk berbuat baik Kepada tetangga Sampai aku mengira Tetangga Akan ditetapkan menjadi Ahli warisnya Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Tak hanya di dunia Di syurga Kita juga akan hidup Bertetangga dengan orang lain Bahkan Rasulullah S.A.W. Sudah mengetahui Siapa saja tetangganya Di syurga nanti Dabi S.A.W. Akan bertetangga Dengan sahabatnya sendiri Yang bernama Subair bin Awam Dan Tolha bin Abdullah Hal ini sesuasabda Nabi S.A.W. Tolha dan Subair Adalah dua tetanggaku Di syurga Hadis Riwayat At-Tirmizi Kalau Nabi Muhammad S.A.W. Nantinya akan bertetangga Dengan sahabat-sahabat Yang membantunya berda'wah Lain lagi dengan Abu Yazid Al-Bustomi Yang akan memiliki tetangga Dari golongan pemabuk Bagaimana bisa seorang yang alim Bertetangga dengan orang yang bermaksian Abu Yazid Al-Bustomi Adalah seorang ahli tasawuf Yang terkemuka Yang sebenarnya bernama Taifur Jadi Nama lengkapnya Adalah Abu Yazid Taifur bin Isa Bin Surushan Al-Bustomi Orang tuanya Adalah muslim yang taat Sehingga dalam hal nafkah Mereka selalu berhati-hati Abu Yazid tertarik Pada pengalaman-pengalaman spiritual Yang pernah dialami Oleh Nabi Muhammad S.A.W. Dalam kitab Al-Mawahid Al-Usfuriya Karangan Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri Diceritakan pengalaman spiritual Yang dialami oleh Syah Abu Yazid Al-Bustomi Suatu hari Syah Abu Yazid bermunajat Kepada Allah S.A.W. Dalam munajatnya Ia mengalami sesuatu yang aneh Pikirannya seolah terbang Menuju Arsh Dalam keadaan tersebut Ia bergumam Ini adalah tempat Mokom Baginda Muhammad S.A.W. Pemimpin para utusan Semoga aku menjadi tetangga beliau Kelak di syurga Setelah bergumam Tiba-tiba ada suara yang memberitahukan Kepada Abu Yazid Bahwa tetangganya nanti di syurga Adalah budak seorang syah Dari pemimpin umat Di suatu negeri yang jauh Setelah selesai bermunajat Ia kemudian sadar Dan ingin mencari orang Yang akan menjadi tetangganya Kelak di syurga Untuk sampai pada negeri Dimana orang itu berada Syah Yazid Al-Bustomi Harus menempuh perjalanan yang jauh Kira-kira 500 km Namun hal itu tak menjerutkan niatnya Untuk bertemu dengan orang tersebut Saat tiba di negeri tersebut Syah Yazid pun bertanya Kepada orang-orang letak rumah budak syah yang dicarinya Tapi jawabannya Yang didapatkan Syah Yazid Sangat di luar dugaan Orang-orang yang ditanya berkata Wahai Tuhan Ada kepentingan apa Anda mencari orang fasik dan pemabuk itu Sedangkan Tampak di wajah Anda Tanda-tanda orang yang soleh Ia mulai meragukan suara yang didengar Dalam menajatnya Jangan-jangan Itu dari setan Syah Yazid sudah berpikir Bahwa perjalanannya sia-sia Dan berencana untuk pulang saja Namun dalam hatinya terbersih Ia sudah sejauh ini Tekadnya kembali bulat Untuk bertemu dengan orang yang akan Menjadi tetangganya nanti di syurga Ia pun kembali bertanya Kepada orang-orang tersebut Orang yang ditanyai pun Memberikan alamat dan berkata Hmm biasanya Ia disibukkan dengan minuman-minumannya Memabukkan di warung pojok kampung sana Syah Yazid Al-Bustomi pun Bergegas menuju warung yang dimaksud Alangkah terkejutnya Yang melihat ada kurang lebih 40 orang yang duduk Meja-meja di depan mereka Dipenuhi klamar Pemandangan itu membuatnya putus asa Saat itu Ia yakin Bahwa suara yang didengar saat munajat Adalah suara setan Syah Yazid pun berbalik Hendak pergi Tapi tiba-tiba Seorang lelaki di tengah Kumpulan pemabuk itu berkata Wahai Abu Yazid Wahai Syah Al-Muslimin Mengapa engkau tidak menikah terlebih dahulu Bukankah Engkau sudah datang jauh-jauh Dari kampung halaman ke negeri kami Dengan berusaha keras Engkau tempuh perjalanan panjang Hanya untuk menemui tetanggamu di syurga nanti Ternyata Yang mengajaknya bicara adalah seorang Buddha Mendengar pernyataan itu Syah Yazid terkejut Belum sempat ia membalas Orang itu berkata lagi Sungguh Kini engkau telah menemukan yang kau cari Lantas mengapa kau ingin pergi begitu saja Tanpa mengucapkan salam Bertegur sapa Atau menyampaikan pesan perpisahan terlebih dahulu Menghadapi keanehan itu Yazid Al-Bustami bergumam dalam hati Mengapa dia mengetahui Siapa aku dan maksud kedatanganku Bukankah Yang kulakukan ini perintah goib Bagaimana mungkin Laki-laki itu bisa mengetahuinya Abu Yazid Masih dalam kebingungannya Dan kembali lagi Laki itu berkata Wahai Syekh Janganlah terlalu memikirkan dan takjub Dengan semua keajaiban ini Sebab Allah yang telah mengirimku ke kota ini Dia pun telah memberitahukan kepada aku Tentang kedatanganmu hari ini Mendekatlah wahai Syekh Duduk-duduklah Dalam kebingungannya Syekh Yazid mempertanyakan keanehan yang baru saja dilihatnya Lalu budak itu berkata Tidak seorang pun yang laki sejati Yang masuk syurga sendirian Mereka ini adalah 80 laki fasik Semuanya para pemabuk Aku telah berupaya menyelamatkan 40 orang dari mereka Kini ke 40 orang itu Telah bertaubat dan kembali kepada Allah Mereka kelak akan menjadi teman dan tetanggaku di syurga Budak itu berharap dengan kedatangan Syekh Yazid Al-Bustami Bisa membuat orang yang berjumlah kurang lebih 40 itu Bisa kembali ke jalan Allah SWT Para pemabuk itu ternyata mendengar percakapan si budak Dengan Syekh Yazid Al-Bustami Para pemabuk yang mengetahui Bahwa ada Syekh Abu Yazid di tengah-tengah mereka seketika bertaubat Sahabat beriman Syekh Abu Yazid Al-Bustami Adalah salah satu orang yang beruntung Karena bisa mengetahui siapa tetangkanya di syurga Bahkan beliau menjadi alasan insyaf Bagi para pemabuk yang ditemuinya Kalau kalian berharap bertangga dengan siapa di syurga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh